Halo Trust People, bertemu lagi dengan saya Satrio Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tips Pemengandiri dari Febriza Melanjutkan dari video kemarin ya Tontonan terus ya videonya Pada minggu ini saya akan melanjutkan beberapa tips dari Febriza Yang terakhir adalah mulailah dari hal-hal yang kecil Pada minggu ini saya akan melanjutkan tips yaitu menjadwalkan segala rutinitas sehari-hari Menjadwalkan segala rutinitas sehari-hari Cara melatih disiplin bisa dimulai dengan menetapkan rutinitas harian Misalkan saja Anda mentargetkan setiap hari akan bangun setiap pukul 4 pagi Setelah ditetapkan, lakukan upaya maksimal untuk bisa mewujudkannya Jadikan target tersebut sebagai sebuah kebiasaan-kebiasaan kunci Lama-kelamaan rutinitas ini pasti akan Anda rasakan sebagai sebuah hal yang ringan dilakukan Sekarang saya akan memberikan 7 langkah kecil yang bisa mengubah keseharian hidupmu jadi lebih menyenangkan Sehingga kamu bisa lebih bergairah menjalani aktivitas sehari-hari Yang pertama, awali hari dengan afirmasi Apa itu afirmasi? Afirmasi adalah sejenis mantra yang bisa kamu ucapkan keras-keras untuk membangun pikiran positif Setiap pagi saat bangun, katakan pada diri sendiri berulang-ulang bahwa ini akan menjadi hari yang menyenangkan Lalu, mulai harimu dengan tugas yang kamu senangi dulu Yang kedua adalah istirahat makan siang Sesibuk-sibuknya kamu, jangan pernah melewatkan makan siang Jangan pernah terikat di bangkumu dengan terus-terusan bekerja sampai lupa makan Penelitian menunjukkan bahwa 70% dari kita kekurangan energi dan merasa lemas di sore hari Sehingga rasanya jadi malas untuk melakukan apapun Solusinya, selain makan siang, kamu juga bisa jalan kaki santai selama kurang lebih 20 menit untuk melemaskan badan Yang ketiga, lupakan media sosial dan gak gadgetmu sejenak Tidak hanya terbukti meningkatkan tingkat ketidakpercayaan diri, media sosial juga dipercaya bisa mengurangi tingkat konsentrasi seseorang Para peneliti sudah menunjukkan banyaknya efek merusak dari kegiatan online terlalu lama Jadi, tinggalkan sejenak Facebook, Twitter, Pat, Instagrammu, lupakan juga sebentar ponsel dan tabletmu Yang keempat, tahu kapan saatnya istirahat Saat lelah, tapi tetap memasakkan diri bekerja justru akan membuat hasilnya tidak bagus Kamu justru akan merasa babak belur sepanjang hari atau bahkan sepanjang minggu Hasilnya, tugas atau pekerjaan jadi akan berantakan, begitu juga kesehatanmu Solusinya, batalkan semua rencanamu, akhiri pekerjaanmu, dan tidur lebih awal Akui saja bahwa kamu butuh istirahat dan istirahat itu penting Yang kelima, lakukan sesuatu yang kamu suka Tidak ada yang salah kok dengan bersenang-senang Lakukan saja guilty pleasermu sesekali Tonton serial TV secara maraton, baca novel romantis, karaokean, atau apapun Sediakan waktu setelah kuliah atau kerja selesai dan sesekali lakukan apa yang kamu senangi Hitung-hitung sebagai penghilang stres Buat list apa saja yang kamu sudah lakukan Membuat list hal-hal yang harus dikerjakan justru akan membuatmu stres Untuk menghindari hal ini, buatlah daftar hal-hal yang sudah kamu kerjakan Dengan begitu, kamu bisa merasa telah mencapai sesuatu dan merasa lega Yang ketujuh, buat peraturan 8 dari 10 orang merasa bersalah akibat kurangnya disiplin dalam menjalani aktivitas sehari-hari Seperti contohnya, terlalu banyak menonton TV Terlalu banyak menghabiskan waktu di depan gadget Dan semacamnya Pikirkan bagaimana penuhnya otakmu ketika terlalu banyak aktivitas yang kamu lakukan Jadi, berhenti sekarang juga Buat aturan dan bagi-bagi waktu Kapan harus menonton Kapan harus cek media sosial Kapan harus bekerja Dan sebagainya Pastikan waktu antara bekerja bersenang-senang dan istirahat seimbang Sekian dulu video dari saya Terima kasih Sampai bertemu di video-video selanjutnya Terima kasih